tutorial cara memasang dan melepas bobin case di mesin jahit ini kita potong dulu ini kainnya kemudian kita siapin obeng obeng khas seperti ini boleh yang panjang kita buka ini gaud 12 oke udah satu lagi cara melepasnya ya bila mau ngebersihin bagian scotching ini caranya sepatu kita lepas juga ini tombolnya kemudian platnya kita buka dulu boleh covernya kita cengkil kecari aja begini dia udah mulai kena kita tarik ke belakang ya untuk melepasnya tapi kalau minyak bebas mau ke depan samping bisa ini kita ambil juga 10 nya ini scotching nya kalau mau bersihin bersihin disini semua ini benang jangan sampai di dalam keluarin dia ini arahnya posisinya seperti ini ya ini awas hati-hati jangan sampai dia kegeser seperti ini ini ada bagian yang apa sih ini Hai noknya ya tuh gini itu harus pas patokannya ini aja nih garis ini harus lurus jajar dengan gerigi tuh ya gini gak boleh miring gini atau ngangkat juga gini gak boleh boleh miring gini gak boleh miring gini gak ini harus pas seperti ini ya udah udah baru kita tutup lagi gini ya teman-teman tutup lagi ini ketika itu juga berubah tuh kita harus hati-hati kita harus berubah juga harusnya tuh sampai tangan aja ini masih kurang pas kita geser sedikit ke jari aja ini ya pasin dulu tuh oke kita tes dulu adalah kita putar-putar kalau dia udah nggak macet berarti ini udah oke dan nih pos posinya udah sejajar nih platnya yang warna biru ya udah sejajar semua ya gitu ya oke habis itu kita baut lagi pasang bautnya lagi kalau belum yakin boleh sebelah dulu pasangnya kalau udah yakin boleh dua-duanya udah udah terus kita pasang pulnya lagi udah udah pancing dulu benang spoolnya kita putar handle nya ke arah kita gini udah udah terus kita tutup sepatunya kita pasang lagi udah kita pilih pola nomor dua buat tesnya ini tensennya kita kasih empat standar kita porsi kain kartun biasa dan kita jalannya set tombolnya selesai kita lihat hasilnya tuh udah normal semua bagus oke sip selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba